Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaya Sang Pangarap disebut telah mengurus tiga surat sebagai syarat pencalonannya sebagai bakal calon wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Putra Bungsu Presiden Jokowi ini mengurus surat-surat itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa lalu. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ju Yamto, mengatakan surat yang diurus Kaya Sang yaitu surat tidak pernah sebagai terdakwa dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media terkait dengan informasi diajukannya permohonan surat keterangan oleh pemohon atas nama Kaisang Pangarap ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah kami cek di Kepanidraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang betul ada permohonan tersebut yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perurangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merupakan keuangan negara. Nah surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh pengadilan diri Jakarta pada hari juga tanggal 20 Agustus. Karena sesuai dengan SOP terkait dengan layanan surat keterangan yang dimohonkan oleh masyarakat memang SOP kami adalah diproses pada hari itu juga. Demikian yang bisa kami sampaikan dari pengadilan negeri Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.